Intro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau memusnahkan sebanyak 50.390 keping KTP elektronik invalid atau rusak. Pemusnahan dilakukan di lapangan depan kantor di Stukcapil, Sekupang, pada Kamis 20 Desember 2018 dengan cara dibakar. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Batam, Syed Khaydar mengatakan 50.390 EKTP yang dimusnahkan ini adalah milik keluarga yang rusak, gagal cetak atau EKTP yang mengalami perubahan data. Kerusakan bisa terjadi saat proses pencatatan sehingga harus dibuat ulang. Jadi ini yang paling yang rusak, kadang-kadang kan melupas, kualitas mungkin dia tersalah, kena air, apa semua kan rusak. Air itu rusak kita ganti, oke. Udah itu ada perubahan elemen, pindah alamat kita ganti. Jadi kita ganti yang baru, yang lama tarik. Ada perubahan status dari tidak kawin menjadi kawin. Kita tarik yang tidak kawin. Nah itu kita gabungkan di seluruh kecamatan. Itu dari tahun 2011 sampai 2018. Nah itulah. Wakil Wali Kota Batam yang ikut menyaksikan pemusnahan ini, Amsakar Ahmad mengatakan, tujuan pemusnahan ini adalah agar EKTP rusak tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sekaligus menghindari jangan sampai ada persepsi yang muncul di tahun kontestasi politik ini. Sebenarnya tidak dimungkinkan lagi misalnya. Mereka-mereka ini akan melakukan, memilih sampai katakanlah KTP-nya akan disalahgunakan oleh pihak lain. Karena namanya itu sudah terdaftar. Jadi potensi untuk disalahgunakan, itu kecil sekali. Pemusnahan EKTP ini merupakan instruksi Kementerian Dalam Negeri yang ditargetkan pada 20 Desember 2018 sudah dimusnahkan di seluruh Indonesia. Dari Batam ke Pulauan Rio, Andri Sofian melaporkan.